Tentang keributan atau selisih paham yang terjadi antara Pak Haji Luki sekeluarga Karena keluarga ini saya kenal baik dan saya sendiri sudah menganggap seperti orang tua saya sendiri Keluarga dekat saya Pagi dia melapor saya di rumah bahwa anaknya kesilakan Kebetulan anak ini atau adik terkasih ini sering ke rumah saya Begitu bersama yang lainnya ada adik satu yang hutsu lagi dan juga Pak Haji Luki Nah setelah itu anaknya berbawa ke rumah sakit rumah sakit anak-anak laut Lalu disana teman-teman petugas ini selalu siap sedia Setiap yang datang ini kemudian selalu dalam pengobatan juga akan dilakukan Tes COVID atau periksa COVID gitu Jadi selain memang kecelakaan murninya karena laka lantas Tapi petugas kesehatannya juga kemudian akan mengecek apakah yang bersangkutan terpapar COVID gitu Nah ternyata laporan dari dokter neger kepada saya bahwa yang bersangkutan terpapar COVID Tapi terlanjur Pak Haji dan saudara-saudara yang lain yang ada di pasar Sudah kebakar emosi untuk dikembalikan jenasannya ke rumah Tapi Alhamdulillah puji Tuhan saya langsung bergerak ke rumahnya untuk memberitahukan Pak Haji Luki Dan keluarga besar disana secara baik-baik agar pemakamannya harus lewat protokol COVID Sehingga pemakaman tadi dilakukan secara protokol COVID Tapi tetap dengan menutupacara agama Islam Jadi ini sebenarnya selisih paham yang terjadi Nah kepada seluruh masyarakat saya menghimbau berkaitan dengan insidenity atau hal seperti ini Bahwa kami di rumah sakit sudah siap sedia untuk pasien yang datang dari luar Baik karena kecelakaan atau karena sakit lainnya Yang terdahulu juga selain pemeriksaan yang akan dilakukan karena kesakitannya Tetapi sebelumnya juga akan dilakukan tindakan untuk pemeriksaan COVID-19 Apalagi dengan virus Delta Nah ini akan dilakukan kepada semua yang dinyatakan masuk ke rumah sakit Karena apa? Hampir kita di Merauke, kota seluruhnya Itu sudah terpapar COVID Dan COVID varian Delta itu juga seperti orang tanpa gejala Sehingga kepada masyarakat lain Saya mengharapkan pemahaman dan pengertian yang baik Agar begitu masyarakat yang membawa pasien ke rumah sakit Pada dasarnya tindakan pertama selain akan dilakukan tindakan pengobatan Juga akan dilakukan pemeriksaan COVID-19 Terutama mungkin untuk yang cepat adalah antigen Seperti itu, swab antigen akan dilakukan Setelah itu baru pemeriksaan lebih lanjut Akan dilakukan ketika hasil antigennya keluar Apakah dengan PCR Jadi mohon pengertian untuk hal seperti ini Medis akan mengambil keputusan Kalau itu tidak benar Pasti medis tidak akan memberikan keputusan seperti itu Atau pemberitahuan seperti itu Karena medis pasti akan menjaga etika kesehatan Etika kedokterannya Begitu Jadi saya mengharapkan untuk kerjasamanya yang baik Untuk Kita semua mari kita percaya nakkes Karena kerja kesehatan kita percaya mereka Bahwa mereka membantu kita untuk selamatkan kita dari COVID-19 Selain kita juga harus tetap taat kepada prokes Atau protokol kesehatan yang ada Saya kira demikian Terima kasih Salam sehat Bupati Merauke Terima kasih